Agenda pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto dipastikan bakal terlaksana. Namun apakah pertemuan tersebut hanya silaturami biasa atau ada pembahasan terkait kemungkinan PDP bergabung dengan Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran? Kita akan membahasnya bersama dengan juri bicara PDP, Aryo Senobagaskoro, serta analis politik lingkar madani, Rai Rangkuti, dan juga ada politisi Partai Gerinda, Bang Riza Patria, Bang Riza, Bang Rai, dan Mas Eno, selamat malam semuanya. Malam, Bun. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News, langsung ke Mas Eno. Mas Eno, bukankah kemudian PDP sudah menekankan pentingnya ada fungsi kontrol, fungsi penyeimbang dalam demokrasi Indonesia? Lalu kenapa kemudian ini sinyalnya sepertinya PDP mau mendekat ke Kim Plus? Ya, tidak ada ya. Nah, artinya sinyal-sinyal yang terlalu jauh, bicara tentang posisional yang politik kita di dalam posisi pemerintahan ke depan nantinya. Saya rasa kalau sekarang dalam konteks komunikasi yang terjalin baik antara Ibu Megawati Soekarno Putri, selama ini hubungannya baik-baik saja dengan Pak Prabowo, itu sebagai Ketua Umum Partai dari Ketua BDI Perjuangan dan Ketua Umum Gerindra, saya rasa itu bukan suatu hal yang perlu dipertanyakan lagi. Faktanya di dalam Pilkada kali ini, banyak sekali kerjasama politik yang terjadi antara BDI Perjuangan dengan Gerindra di berbagai Pilkada di Kabupaten Kota. Sehingga kalau dalam beberapa acara terjadi saling lempar salam hormat, itu adalah bentuk komunikasi politik yang terjalin dengan baik antara Ketua Umum Partai yang sama-sama negarawan, sama-sama memiliki pemahaman sejarah yang baik tentang negeri ini, dan tidak dapat dimaknai sebagai komunikasi yang sifatnya berpotensi transaksional. Artinya transaksional dalam posisi persiapan bagi-bagi jabatan menteri, persiapan bagi-bagi kekuasaan, persiapan bagi-bagi dapat apa dan gimana. Saya rasa garis politik BDI Perjuangan dari awal kami mengambil posisi keberpihakan BDI Perjuangan adalah pada keberpihakan wong jilai. Keberpihakan politik BDI Perjuangan adalah keberpihakan kepada mereka yang terpinggirkan. Sehingga saat bicara tentang komunikasi politik dengan pokok-pokok bangsa, tidak lain tidak bukan adalah berkaitan dengan itu. Apalagi kalau kita mencermati dinamika beberapa hari terakhir, baru saja misalnya terjadi peristiwa bersejarah pencaputan TAPNPR 33 nomor 67 yang berkaitan dengan pembersihan nama baik Presiden Soekarno dari peristiwa sejarah masa lalu, yang artinya dilakukan pemulihan terhadap seluruh reputasi politik beserta ajaran-ajaran Bung Karno yang setelah ini dapat kemudian diintegrasikan di dalam berbagai edukasi terkait dengan pembangunan anak bangsa dan nation and character building. Jadi komunikasi antara para tokoh bangsa ini, jikapun nanti akan terjadi, itu tidak lepas dari koridor terkait dengan situasi kenegarawanan BIOB 2. Tidak ada posisi terkait dengan pembahasan-pembahasan yang sifatnya pragmatis, sifatnya transaksional, sifatnya bagi-bagi jabatan, yang saya rasa itu tidak dilakukan oleh politisi dan negarawan sekelas Ibu Mega dan Pak Prabowo. Jadi sejauh ini kami masih dalam tahapan itu, memang hubungan BIOB berdua baik, tetapi bukan berarti ini adalah sinyal untuk langsung merapat kepada pemerintahan selanjutnya. Saya rasa itu masih jauh, dan kami sudah berulang kali menyampaikan bahwa sikap politik partai akan ditentukan dalam kongres yang akan terjadi tahun depan. Bagaimana mungkin kita berposisi mendukung atau di dalam atau di luar, kalau pemerintahan baru saja belum terbentuk. Saya rasa itu, Mas. Oke, Bang Riza, bagi PDIP tidak akan ada bagi-bagi jabatan dalam pertemuan Megawati dan Prabowo. Tapi Bang Riza, bagi Partai Green Rush sendiri, bagi Kim Plus sendiri, apakah memang akan ada tawaran itu kepada PDIP? Ya, jadi yang pertama tentu kita bersyukur ya, Pak Prabu Sujantel dan Ibu Megawati Soekarno Putri, Insya Allah ya, dalam waktu yang tidak tahu lama akan bertemu. Dan pertemuan ini menjadi penting, tidak hanya karena kita di luar kekuatan ini ada tokoh bangsa, pemimpin Republik ini, tapi membuat situasi dan kondisi politik Indonesia semakin baik, semakin kondusif dan semakin sujuk, tentu ini memberi dampak yang positif bagi pembangunan dan perkembangan bangsa ke depan. Yang kedua, Pak Prabowo tentu, bagaimana tadi disampaikan juga Mas Yanoi, di dalam setiap pertemuannya, selalu berpikir, berdiskusi, berdialog, bukan pikiran, terkait dengan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pragmatis. Memang pemerintahan ke Pak Prabowo Gibran akan dilantik nanti pada tanggal 20 Oktober dan Insya Allah pada hari 21 atau 22 nanti akan dilantik kabinet ke depan dan tentu akan isi oleh orang-orang profesional selain mungkin perwakilan dari partai-partai maupun pendukung. Namun demikian, kita berharap pertemuan dengan Ibu Megawati menjadi pertemuan yang bersejarah ke depan karena Pak Prabowo selalu ingin semua anak bangsa terlibat dalam pembangunan ke depan. Bagi beliau, persatuan dan kesatuan menjadi faktor yang paling penting, paling utama, agar stabilitas politik terjaga terjaga sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Atas dasar itu, penting PDIP sebagai partai pemenang bisa terlibat aktif dalam pembangunan ke depan. Apakah terlibatannya nanti bersama-sama dalam koalisi maupun tidak dalam koalisi, saya yakin apapun nanti keputusannya dari PDIP, pasti PDIP mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan rakyat. Dan Pak Prabowo selalu mengajak semua elemen bangsa terlibat dalam pembangunan ke depan. Jadi saya kira saya tidak tahu nanti apa yang dibahas secara detail, tapi yang pasti keduanya memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Kita tunggu saja nanti pada waktunya apa yang nanti akan disampaikan oleh dua tokoh, tentu kita akan nanti mendengarkan dan memastikan bahwa semuanya menjadi penting bagi pembangunan ke depan. Oke, saya ke Bang Ray. Bang Ray, sudah lama dinantikan pertemuan antara Megawati dan Prabowo sejak sebelum Pilpres bahkan, tapi ini bakal terwujud sebelum tanggal 20 Oktober, sebelum kemudian Presiden terpilih itu akan dilantik dan mungkin akan segera mengumumkan kabinetnya begitu. Kenapa demikian menurut Anda? Ya, karena ada titik temu yang bisa mempertemukan mereka. Pertama adalah soal kepentingan PDI Perjuangan untuk memastikan bahwa untuk memastikan bahwa misalnya ya, mereka tidak terganggu sebagai ketua umum atau ketua JPR. Karena seperti kita ketahui, sekarang ini ada keinginan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Susduk yang memungkinkan untuk mengubah mekanisme atau skema pergantian ketua DPR dari Partai Pemenang Pemilu ke lainnya gitu. Atau ke Partai Koalisi gitu. Nah, tentu PDI menurut saya memiliki kepentingan untuk menjaga tetap agar misalnya ya, Gerindra tidak ikut serta di dalam rombongan yang ingin mengubah desain atau mekanisme penunjuk pemilihan ketua umum atau ketua DPR itu tadi gitu ya. Itu kepentingan PDI Perjuangan. Nah, kepentingan yang kedua adalah untuk memperlihatkan kepada Pak Jokowi bahwa siklus politiknya ini sudah berubah nih. gitu ya, kalau sebelum-sebelumnya Pak Jokowi dianggap orang yang sangat powerful gitu ya tapi pertemuan, nanti kalau kejadian ya pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu menunjukkan siklus politik baru di mana peran Pak Jokowi makin mengecil di dalam, apa namanya itu ya, politik gitu ya saat yang bersamaan di mana Pak Prabowo mulai menunjukkan diri juga bahwa dia tidak sepenuhnya apa istilahnya itu ya menjadi bagian dari kekuasaannya Pak Jokowi gitu ya jadi ada simbol yang penting ingin diraih oleh kedua belah pihak di satu segi Ibu Mega memperlihatkan kedekatannya dengan Pak Prabowo yang tidak akan terganggu dan menunjukkan pada saat yang bersamaan kedekatan itu, itu artinya mengeliminasi ya, intervensi atau masuknya atau apapun istilahnya Pak Jokowi ke dalam kekuasaan Pak Prabowo saat yang bersamaan juga Pak Prabowo ingin memberi gambaran kepada publik bahwa beliau sebagai presiden terpilih benar-benar adalah presiden yang tidak bisa ya diintervensi, diarahkan dan sebagainya oleh kepentingan tertentu oleh kelompok tertentu apalagi oleh keluarga tertentu gitu ya apalagi menjelang pilkada ini ya ada kepentingan yang mendesak menurut saya bagi Gerindra untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka bukanlah orang yang selalu tunduk patuh kepada Pak Jokowi atau istilahnya kita kenal dari orang yang tegak lurus gitu ya sebab di dalam pilkada ini ada nuansa ya nuansa calon yang kemungkinan akan mendera kerugian kalau dikaitkan dengan kekuasaan Pak Jokowi yang sekarang ini gitu ya nah itu yang kedua tapi menurut Anda akan ada tidak tawaran itu untuk memasukkan PDP ke dalam Kim Plus gitu dalam pertemuan Megawati Peranggol? saya nggak terlalu yakin saya nggak terlalu yakin tujuannya akan sampai ke sana bahwa PDP perjuangan akan masuk dalam koalisi besar naka Kim Plus ini gitu kenapa? kalau itu mereka masuk ya mereka bisa melalui ke pilkada-pilkada yang sekarang gitu nah yang kedua itu bukan karakternya Ibu Mega sepanjang yang saya tahu Ibu Mega bukanlah orang yang bisa mencelak-mencelak ke sana kemari demi menajar kekuasaannya jadi udah berulang kali Ibu Mega mengatakan bahwa mereka bersiap berada di luar pembintahan bersiap melakukan oposisi gitu ya baik kepada Pak Jokowi maupun kepada Pak Prabowo dan Ibu Mega bukanlah tipikal pemimpin yang mengatakan A di bibir lalu bertindak B di lapangan gitu ya kurang lebih beliau bukan kurang lebih beliau bukanlah Pak Jokowi lah ya kalau Pak Jokowi bisa mengatakan A tapi bertindak B atau mengatakan B bertindak A gitu kalau Ibu Mega sih saya kira enggak ya Ibu Mega kalau udah mengatakan bahwa kami di luar ya beliau akan konsisten di luar tetapi tentu saja tetap pertanyaannya itu apakah di luar itu dengan format seperti mereka melakukannya di zaman SBY gitu ya atau di luar itu dalam format sinergitas gitu nah itu yang akan kita lihat ke depan tapi kalau masuk ke dalam kekuasaan itu saya nggak terlalu yakin saya kira kepentingan PD Perjuangan itu hanya untuk mengamankan kursi ya pimpinan DPR jangan sampai ya mekanisme penggantian ketua DPR itu direvisi gitu ya sehingga memungkinkan dalam hal ini PD Perjuangan kehilangan kesempatan untuk memimpin kursi DPR 5 tahun ke depan gitu Apakah itu memang kepentingan utama BDIP? Mas Eno? Ya kalau kami kepentingan yang dimiliki oleh BDI Perjuangan selalu dipandu oleh ideologi dan ideologi yang kami pahami itu adalah ideologi Pancasila yang saya yakin Pak Prabowo juga berada dalam spektrum ideologi yang sama Nah kalau bicara Pancasila maka seluruh kesatuan sila demi sila itu saling menarik nafas satu sama lain Contoh misalnya disebutkan oleh Bang Risa tadi sila tentang persatuan Indonesia itu juga harus berkorelasi dengan sila yang lain baru paripurna artinya harus berkorelasi dengan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan bukan kekuasaan yang dipimpin oleh ambisi membagi buta nilai persatuan itu baru akan bermakna kalau juga berkorelasi dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bukan semata-mata nilai kekeluargaan yang adil dan beradab Nah ini saya rasa sangat dimaknai oleh Bu Mega dan Pak Prabowo Nah dalam konteks itu artinya dimanapun posisi kami nantinya setelah Kongres apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan itu adalah posisi yang sama-sama diizinkan oleh konstitusi dan sama terhormatnya menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif atau menjadi bagian dari rakyat biasa itu adalah sama terhormatnya berdasarkan amanat konstitusi oleh karena itu buat kami kalau konteksnya hanya persoalan MD3 MD3 itu adalah suatu amanat undang-undang yang sudah dilakukan prosesnya di dalam pemilu kemarin kalau itu diubah semata-mata karena menuruti ambisi kekuasaan tertentu setelah pemilu berlangsung maka itu sama dengan mengkhianati suara rakyat jadi ada atau tidak pertemuan dengan siapapun MD3 yang sudah dilakukan kemarin tidak boleh berlaku surut undang-undangnya jadi buat kami pertemuan itu saya kira melampaui itu semua ini pertemuan yang berkaitan dengan komunikasi antara pemimpin bangsa kalaupun terjadi nanti tidak bisa transaksional dan apapun posisi politik kami nantinya saya rasa itu adalah posisi politik yang sama terhormatnya entah di dalam atau di luar sesuai dengan kaedah demokrasi kita yang mengamanatkan check and balance dan fungsi kontrol saya kira itu kalau bicara tentang pilkada faktanya di banyak provinsi-provinsi besar hari ini kan sudah terpetakan komposisi peta politiknya dan di berbagai situasi memang kita mengusung calon kita sendiri sebagai konsekuensi dari asas partai kader yang mana kami mengajukan kader kami sendiri di dalam provinsi-provinsi besar di Jawa Barat, di Jakarta, di Jawa Timur, di Jawa Tengah ini kami mengusung sendiri bersama dengan beberapa partai lain, partai sahabat kami tentu saja ini suatu cerminan politik ekspresi politik yang sudah dibaca bagaimana ini adalah suara hati dari suara arus bawah PDI Perjuangan sehingga ini sudah saya kira cukup menggambarkan bagaimana ekspresi politik kami dan keberanian politik untuk mengambil langkah seperti itu meskipun seringkali kami dianggap anti-mainstream karena mengusung calon yang memang secara elektoral tidak dominan tetapi secara kaderisasi telah berproses di dalam mekanisme internal partai jadi buat kami ini sudah merupakan suatu gambaran tetapi dalam perjalanan politik ke depan bukan tidak mungkin kami berkomunikasi dengan siapapun sama dengan di dalam pilkada ini faktanya di Banten kami juga jalan dengan Golkar kemudian di berbagai kabupaten kota kami juga jalan dengan Gerindra tapi secara keseluruhan etalase politiknya sudah menggambarkan bahwa kami adalah partai kader yang memegang teguh prinsip dan value yang diperjuangkan oleh partai saya kira itu Mas Kevin Negan Oke terakhir singkat saja Pak Riza apakah masih ada hal yang menghambat pertemuan antara Megawati dan Prabowo ini? Pak Riza Insya Allah pertemuan tidak ada yang menghambat pertemuan juga positif atau poin yang penting apalagi melihat sejarah Bu Karno dan Pak Sumitro juga sama-sama di pemerintahan hubungan yang baik kemudian Pak Pak Riza dengan Ibu Ingawati juga sama-sama calon presiden dan calon presiden di 2009 dan hubungan PDMP dan Gerindra sejak lama hingga hari ini baik sekalipun sekarang kita dalam pemilu selalu berkompetisi antara PDMP dengan Gerindra itu pertanda antara dua partai ini memiliki kader-kader terbaik yang dapat maju dalam setiap kontestasi Pilpres dan tahun 2024 juga Pak Ganjar maju, Pak Prabowo maju dan hubungan akan terus baik ke depan antara kedua partai ini karena kedua partai ini selain partai nasionalis partai yang selalu berdepankan kepentingan bangsa dan kepentingan rakyat kedua tokoh ini adalah tokoh bangsa, tokoh negarawan, tokoh sejati yang sama-sama selalu ingin bangsa ini menjadi bangsa yang besar bangsa yang membanggakan, negara yang maju, adil dan makmur yang berataskan Pancasila jadi tentu pertemuan ke depan ini menjadi sangat penting kita doakan dan kita dukung bersama supaya situasi kondisi bangsa ini semakin baik, semakin kondusif dan tidak ada lagi kejadian-kejadian yang tentu tidak kita harapkan karena kedua tokoh ini adalah tokoh besar yang dapat mempersatukan seluruh elemen bangsa dan kita optimis bahwa pertemuan ke depan ini akan sangat positif bagi pembangunan bangsa, bagi semua partai, bagi seluruh rakyat Indonesia dan politik Indonesia ke depan dan juga ekonomi ke depan Ya, Bang Rizal, beberapa pidato begitu Prabowo Subianto suka beberapa kali menekankan mengenai persatuan pentingnya kemudian semua pihak itu bekerjasama untuk membangun Indonesia apakah memang harapan untuk bersatu itu dari semua partai itu memang juga menjadi harapan begitu dari partai Gerindra? Ya, jadi kalau kita lihat, tembak Kambuli Pak Prabowo itu tentara sejati selalu memahami bahwa kalau bangsa ingin maju pembangunannya berjalan tentu stabilitas keamanan penting dan stabilitas politik penting sehingga ekonomi bisa berjalan dan stabilitas keamanan penting maka partai-partai, tokoh-tokoh partai, pemimpin partai harus kompak, harus bersatu, bersama-sama saling bahu-bahu, gotong royong, membangun bangsa sehingga yang selalu dipikirkan Bapak Prabowo selain persatuan-persatuan adalah bersinergi positif seluruh pemimpin bangsa seluruh partai politik, seluruh ormas seluruh organisasi, seluruh komunitas dan besar maupun kecil bahkan Bapak Prabowo ingin memberikan kecepatan sebuah-sebuah seluruh anak bangsa untuk terlibat aktif dalam pembangunan lebih tentu partai-partai yang ada di Republik ini terlebih Ibu Dugawati, partai PDI dan semua partai yang Bapak Prabowo ingin Bang Rai, meskipun mungkin Anda bilang katakan bahwa tadi itu sulit tercapai sulit kemudian adanya PDP gabung ke dalam KMPLUS, tapi kalau misalnya itu akhirnya kemudian kejadian, akhirnya PDP memutuskan untuk masuk dalam pemerintahan itu, kira-kira efeknya akan seperti apa Bang Rai? Masa depan PDI akan suram kenapa gitu, karena mereka akan berbagi suara dengan banyak partai di dalam koalisi sementara mereka kalau berada di luar ya memiliki kesempatan untuk membangun satu basis masa yang mungkin tidak puas dengan kinerja koalisi yang berada sekarang gitu nah kalau nanti misalnya pada konteks pemilihan presiden lalu presidennya bukanlah orang yang berdekatan dengan PDI Perjuangan ya mereka akan kesedot lagi pemilihnya gitu oleh karena itu ya menurut saya sih lebih terhormat, lebih strategis dan juga lebih lurus kalau memang PDI Perjuangan tetap berada di luar gitu itu pertama yang kedua adalah kan kesulitan juga membagi kursinya kayak apa? apa iya PDI cuma mau dapat satu, dapat dua kan kecil banget kalau cuma satu dan dua partai-partai lain yang tidak sebesar PDI Perjuangan juga udah dapat lebih dari dua kan nah itu menurut saya gak akan sepadan lah dengan masuknya PDI Perjuangan ke koalisi kalau hanya dapat dua gitu ya nah yang ketiga itu juga menurut saya menjulikan bagi Pak Prabowo kenapa gitu ya karena kalau semuanya masuk ke dalam bagaimana yang mengaturnya gitu nah apakah Gerindra mau kemudian kursinya dihilangkan ya ditipiskan hanya dapat satu atau dua kursi dan seterusnya nah dalam kerangka ini dari banyak aspek ya dari hal ideal, pragmatis gitu ya kemudian juga hal strategis saya tidak melihat ada kemungkinan yang cukup positif ya bagi PDI untuk masuk ke dalam koalisi Pak Prabowo bahwa pertemuan ini penting ya gitu tapi dalam rangka apa? dalam jangka pendek jangka pendeknya itu apa gitu pertama itu tadi mengamankan kursi pimpinan DPR jangan lagi direvisi deh karena ini kan ada keinginan yang kuat untuk merevisi undang-undang ini ya supaya memungkinkan pakai yang lain yang bukan pemenang pimpinan untuk mendapatkan jatah pimpinan DPR nah itu yang pertama yang kedua memberi sinyal kepada Pak Jokowi untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi ini sekarang mulai tereliminasi gitu loh dalam luang lanskap politik ini politik kedepan ini ya Prabowo dengan Megawati Prabowo dengan Megawati gak ada yang namanya Jokowi lagi dalam konteks itu gitu jadi mungkin di dalam tubuhnya PD Perjuangan yang mengatakan aduh Pak Jokowi sehebat-hebatmu ya segitu aja gitu loh kira-kira tuh sekencang-kencangmu ya segini aja berakhir masa kekuasaanmu ya semua orang akan membentuk koalisi baru yang gak akan melibatkan lagi dalam hal ini Pak Jokowi gitu nah dan bagi Pak Prabowo itu juga penting simbol itu seperti yang saya sebut kenapa Pak Prabowo ingin mengatakan juga bahwa dia adalah orang yang betul-betul presiden yang gak diatur oleh siapapun yang gak didesain oleh siapapun baik oleh kelompok maupun oleh apa apalagi oleh keluarga kira-kira begitu ini intinya itu dan simbol ini menurut saya penting dan saya sebutkan tadi itu karena ada suasana dimana menjelang pilkada ini ya nuansa negatif kepada calon-calon yang mengasosiasikan dirinya dengan Pak Jokowi gitu nah artinya apa artinya butuh figur Pak Prabowo untuk tampil mengatakan koalisi Kim itu koalisinya Pak Prabowo bukan koalisinya Pak Jokowi gitu sehingga kader-kader yang didukung atau calon-calon yang didukung oleh Kim untuk maju di pilkada ini ya akan melihat bahwa Pak Prabowo sebagai figurnya bukan Pak Jokowi karena kesan saya tangkapan saya ya figur Pak Jokowi itu relatif mulai agak memudar di tengah masyarakat khususnya IGN Z dengan aksi 2208 kemarin membuktikan kepada kita betapa figur Pak Jokowi di generasi gen Z kita ini dan umumnya mungkin di generasi milenial sudah jauh berkurang respeknya kepada Pak Jokowi gitu oleh karena itulah pertahutan yang saya sebut sebagai pertahutan kepentingan politik yang bersifat sementara kalau mau apalagi kalau dilakukan sebelum katakanlah misalnya Kongres PDI Perjuangan gitu atau rapap yang menentukan arah politik PDI Perjuangan gitu sebab kalau itu dilakukan setelah itu artinya apa yang dilakukan oleh PDI itu memang sedang mengadvokasi hasil rapat konsolidasi mereka gitu tapi kalau dilakukan sebelum nanti akan dilaporkan kepada rapat konsolidasi itu artinya Ibu Mika bisa mengatakan waduh ternyata pertemuan kita kemarin itu tidak dikendaki oleh para pemilih saya gitu jadi ada mekanisme dimana nanti Ibu Mika mau mengatakan saya gak bisa bergabung karena ternyata dirapat konsolidasi keinginan bergabung itu gak diterima oke baik kita akan tunggu kapan Megawati bertemu dengan Prabowo Subianto terima kasih Bang Riza terima kasih Mas Eno Bang Rey sudah bergaung sama kami di Prime Time News saat malam semuanya Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih Terima kasih.